Assalamualaikum, buat jajanan seribuan yang bisa kita jual di sekolah-sekolahan yuk rasanya enak dan pasti anak-anak suka Seperti resep yang pertama ini aneka jajanan seribuan Siapkan telur puyuh, ini aku beli dengan harga 20.000 rupiah Beratnya setengah kilogram dengan isi ada 45 butir telur puyuh Jadi untuk per butir modalnya adalah 444 rupiah ya Dan untuk resep kali ini kita hanya menggunakan 10 butir telur puyuh aja Sekarang cuci bersih telur puyuhnya, kemudian rebus sampai matang Setelah telur puyuhnya matang, tusuk telur puyuh menggunakan tusukan sate yang panjang seperti ini Kumpulkan, simpan dalam suatu wadah Siapkan otak-otak ikan, ini aku beli dengan harga 3.500 rupiah isinya 10 piece Kalau belinya 3 bungkus, jatuhnya 10.000 ya, jatuhnya lebih murah lagi Dan untuk resep kali ini kita hanya membutuhkan 5 piece aja otak-otak ikan Sekarang otak-otaknya kita bagi menjadi 2 bagian seperti ini Tusuk juga menggunakan tusukan sate Lakukan sampai selesai Kumpulkan dalam suatu wadah Siapkan sosis, disini aku menggunakan merek Geboyku Untuk harga sosisnya murah banget, 14.000 rupiah aja Isinya 20 sosis Jadi untuk masing-masing sosis ini adalah harganya 700 rupiah Dan untuk resep kali ini kita hanya membutuhkan 5 piece sosis aja Sekarang sosisnya kita kupas kulitnya Kemudian bagi menjadi 2 bagian Tusuk menggunakan tusukan sate Kumpulkan dalam suatu wadah Siapkan baso rasa daging sapi Disini aku menggunakan merek Warisan Ini aku beli dengan harga 21.000 rupiah Isinya 50 butir Jadi untuk perbutirnya modalnya adalah 420 rupiah Dan untuk resep kali ini kita hanya membutuhkan 10 piece baso warisan Kemudian tusuk menggunakan tusukan sate Kumpulkan dalam suatu wadah Kalau sudah dikumpulin seperti ini Jadi pembeli bisa milih sendiri ya Ada telur puyuh, otak-otak, sosis dan baso sesuai selera Sekarang kita siapkan 150 gram tepung terigu Disini aku menggunakan protein sedang Kemudian masukkan setengah sendok teh garam 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Kemudian untuk pernyahnya Masukkan 1,4 sendok teh baking powder Biar warnanya kuning cerah Masukkan 1,4 sendok teh kunyit bubuk Kemudian masukkan juga 1,4 sendok teh lada bubuk Aduk sampai tercampur rata Masukkan 250 ml air Masukkan sedikit demi sedikit dulu Supaya tepungnya enggak menggumpal-gumpal ya Atau bergerindil Sambil diaduk Sambil masukkan airnya bertahap Sampai selesai Tekstur adonannya agak kental ya Seperti ini Kemudian lanjut Kita masukkan 1 butir telur ayam Lalu aduk rata kembali Sudah tercampur rata Seperti ini Siap untuk digunakan Sekarang panaskan minyak goreng Gunakan api besar ya Dan gunakan juga minyak yang banyak Ini aku menggunakan panci ukuran kecil Supaya nanti semua sosis, baso, telur puyuh Dan otak-otaknya bisa tenggelam Langsung aja celupkan sosis ke dalam adonan Kemudian masukkan ke dalam minyak yang sudah panas Pastikan minyaknya sudah benar-benar panas ya Supaya hasil tepungnya nanti bisa mengembang Nah ini sudah digoreng pertama Langsung aja kita masukkan ke dalam adonan lagi Ini untuk celupan kedua Nah ini langsung aja kita balur-balurkan Pastikan sosis terbalur sempurna dengan adonannya Masukkan lagi ke dalam minyak Sambil dipisahkan satu sama lainnya ya Supaya nggak menempel Kalau menempel seperti ini Bisa dipisahkan satu sama lainnya Kemudian goreng sampai matang Karena sosis ini licin Jadi kita balur untuk ketiga kalinya ya Kita celup untuk ketiga kalinya Untuk sosis ini Ini langsung aja masukkan ke dalam minyak lagi Sambil dipisahkan ya Supaya nggak menempel satu sama lainnya Misalnya dua kali celupan aja Udah tebal dan udah cukup Nggak apa-apa ya Dua kali celupan juga bisa Nah ini langsung aja kita goreng sampai matang Nah kalau sudah matang seperti ini Bisa diangkat Kemudian tiriskan Lanjut kita goreng untuk otak-otak ikannya Masukkan otak-otak ikan ke dalam adonan tepung Sudah menempel sempurna seperti ini Langsung aja masukkan ke dalam minyak yang sudah panas Bisa dipisahkan satu sama lainnya Supaya nggak menempel Kemudian goreng sampai matang Kalau sudah matang Celupkan lagi ke dalam adonan basah Pastikan semuanya terbalur sempurna ya Otak-otaknya ke dalam tepung Bisa sambil diputar-putar seperti ini Supaya terbalur sempurna Kemudian goreng lagi sampai matang Jangan lupa untuk dipisahkan satu sama lainnya Supaya nggak menempel Nah ini kita goreng sampai matang Karena ini sudah tebal Jadi cukup dua kali celupan tepung aja ya Karena kan mau dijual seribuan Jadi menghemat adonan Nah ini sudah matang Bisa diangkat Kemudian tiriskan Kalau ada cel-cel tepung seperti ini Bisa diangkat Supaya nggak gosong Lanjut sekarang kita goreng untuk baso Masukkan baso ke dalam adonan tepung Kemudian goreng sampai matang Posisi api kompor masih di api besar ya Jangan dikecilkan Biarkan aja di api besar Nah ini kita tunggu sampai minyaknya benar-benar panas Baru kita masukkan lagi basonya Nah ini langsung aja kita celup Untuk celupan kedua Goreng lagi basonya sampai matang Nah ini kalau sudah matang seperti ini Bisa diangkat Kemudian tiriskan Terakhir kita goreng untuk telur puyuhnya Masukkan telur puyuh ke dalam minyak Karena telur puyuh ini rawan banget lengket Jadi kita goreng satu persatu seperti ini ya Supaya nanti hasilnya bisa misah-misah Dan nggak susah untuk misahinnya Nah ini kita goreng sampai matang Kalau sudah matang Masukkan lagi ke dalam adonan basah Jadi cukup dua kali aja ya Karena ini tepungnya benar-benar mengembang Jadi hasilnya sudah besar nantinya Nah ini untuk celupan kedua Langsung aja kita balur-balurkan Pastikan telur puyuhnya benar-benar tertutup Semua dengan adonannya Sudah matang seperti ini Bisa diangkat Kemudian tiriskan Selesai digoreng semuanya Nah ini dia Yang isinya telur puyuh Kemudian ini yang isinya sosis Kemudian ini yang baso Dan ini yang otak-otak Semuanya dilapisi dengan dua kali celupan Tapi yang sosis ini tiga kali ya Nah ini langsung aja kita cobain Dan rasanya benar-benar enak banget Lembut, gurih Kemudian bagian luarnya itu crispy ya Kalau masih panas Dan ini benar-benar nggak alot Sama sekali tetap empuk Walaupun sudah dingin Dari modal kurang lebih 22.690 rupiah Dapat 40 tusuk Modal pertusuknya jatuh di 567 rupiah Kita bisa jual seribu pertusuknya Atau sesuaikan aja dengan tempat tinggal Modal di darah masing-masing Resep kedua nggak kalah larisnya nih Anak-anak suka banget Telur selimut jual seribuan Siapkan 7 butir telur ayam Atau seberat 435 gram Ini ukurannya sedang ya Langsung aja dimasukkan ke dalam air Yang sudah mendidih Gunakan api sedang untuk merebusnya Kemudian kita rebus kurang lebih selama 10 menit Langsung aja setelah 10 menit Matikan api kompornya Kemudian masukkan telur ke dalam air Ini bertujuan supaya telurnya mulus saat dikupas Kupas telur selagi hangat Caranya kita ketuk-ketuk kulit telurnya seperti ini Sampai semua permukaannya pecah Kemudian kupas Ini hasilnya bakal mulus banget dan nggak ada telur yang retak-retak Kupas semua telurnya sampai selesai Siapkan pisau yang tajam Lalu iris telurnya setipis mungkin Atau dari 1 butir telur ini kita bisa mengiri sebanyak 8 irisan Saat mengiris telur Usahakan kuning telurnya Jangan sampai retak ya teman-teman Dan jangan sampai pecah Jadi kenapa kita gunakan pisau yang benar-benar tajam Supaya putih telur dan kuning telurnya tetap menyatu dan nggak misah Siapkan 2 batang daun bawang ukuran kecil yang sudah dicuci bersih Kemudian iris tipis-tipis Siapkan wadah Masukkan 100 gram tepung terigu curah tanpa merek Masukkan 100 gram juga tepung aci atau tepung tapioca Tambahkan setengah sendok makan kaldu ayam bubuk Irisan daun bawang Seperempat sendok teh garam Seperempat sendok teh lada bubuk Dan biar nanti hasilnya crispy Kita tambahkan seperempat sendok teh baking powder Dan 250 ml air Aduk sampai tercampur rata Sudah tercampur rata seperti ini Dan nggak ada lagi tepung yang menggumpal-gumpal Sisihkan Panaskan minyak goreng di api besar Cenderung sedang Seperti ini api kompornya Celupkan 1 irisan telur ke dalam adonan Kemudian tutup seperti ini Lalu sendokin Langsung aja masukkan ke dalam minyak yang sudah panas Pastikan minyaknya benar-benar panas ya Supaya adonannya benar-benar mengembang Dan nggak menempel satu sama lainnya Kita celupkan 1 irisan telurnya Satu persatu ya Masukkan ke dalam adonan Lalu segera digoreng Pastikan saat mencelup telurnya ke dalam tepung Tipis-tipis aja Yang penting nanti cukup untuk semua irisan telurnya Jadi jangan sampai irisan telurnya itu tersisa dan nggak cukup adonan telurnya Kita buat setipis mungkin aja Yang penting telurnya terlumuri dengan tepung Karena disini kita akan jual seribuan aja Jadi pastikan semuanya cukup Segera dibolak-balik Supaya matangnya merata Kemudian jangan sampai ada yang nempel ya Teman-teman Kalau ada yang nempel Bisa dipisah-pisahin dulu Kalau warnanya sudah kuning kecoklatan Seperti ini bisa diangkat Kemudian tiriskan Goreng lagi irisan telurnya Masukkan ke dalam adonan Nah ini dadakan aja ya teman-teman Lalu masukkan ke dalam minyak yang sudah panas Kenapa harus minyaknya benar-benar panas Supaya hasilnya maksimal ya teman-teman Jadi adonan kepungnya ini bisa mekar Dan hasilnya bisa cantik Kalau minyaknya kurang panas Nah sih hasilnya bisa nempel-nempel Dan agak bantet gitu ya teman-teman Jadi pastikan kita masukkan adonannya Saat minyak sudah benar-benar panas Nah ini bisa langsung dibolak-balik Kalau ada yang nempel bisa kita pisahin satu per satu Nah ini kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan Sudah kuning kecoklatan seperti ini Bisa diangkat Kemudian tiriskan Langsung aja selagi panas Kita tusuk menggunakan tusukan cilok Ini tusukannya pendek ya teman-teman Lebih pendek dari tusukan sate Langsung aja satu tusuk ini Kita isi dengan dua irisan telur Jadi kita isi gedenya satu Yang kecilnya satu ya Biar seimbang Satu tusuk isi dua irisan seperti ini Bisa kita jual dengan harga seribuan aja Atau jual sesuekan dengan tempat tinggal di darah masing-masingnya Nah ini dia selesai Kita tusuk-tusuk semua Telur selimutnya siap untuk dinikmati Untuk jualan kita siapkan plastik ukuran 7x15 cm Kemudian kita masukkan telur selimutnya Langsung aja masukkan ke dalam plastik Siapkan saus encer cenderung kental untuk toppingnya Secara tampilan menarik banget ya teman-teman Kalau di darahku ini bisa kita jual seribuan Padahal ini telurnya lagi mahal loh 28 ribu per kilonya Kalau telur lagi murah Wah ini sih bakal untung banyak lagi rasanya Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah enak banget Telur rebusnya terasa Terus keriuk di luarnya Enak banget gurih Bikin lagi pokoknya Teman-teman wajib cobain di rumah ya Dari modal kurang lebih 18.250 rupiah Dapat 28 piece Modal per piecenya jatuh di 651 rupiah Jual seribuan udah untung banget Atau jual sesuaikan dengan tempat tinggal di darah masing-masing Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh